Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel yang membawakan alur cerita dong hua yang seru dan menghibur Dan info satu lagi dari mimin nih Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya, karena videonya gak sama dengan alur ceritanya Dah gak usah lama-lama langsung serang leluhur Ini adalah pertama kali nyakin bertemu dengan kedua tetua ini Biasanya, selain alkimia, dia berlatih dan semua tugas diserahkan kepada Jia Zheng Baginya, apakah itu tetua keluarga Sen atau kepala keluarga Sen, tidak ada perbedaan Dia hanya perlu tahu siapa musuh dan siapa temannya Kim Ming, gudang keluarga Sen dan keluargamu saya dicuri pada saat yang sama Dan sejumlah besar pil sembilan tingkat yang sempurna hilang Saya melihat bahwa sosok itu melarikan diri ke arah anda dan memasuki rumah anda Jadi aku mengganggumu, tolong jangan disalahkan Sen Yan meminta maaf di wajahnya Tidak apa-apa, kata Kin Ming acuh tak acuh Melambaikan tangannya, pil sembilan tingkat yang sempurna sangat berharga Kamu harus benar-benar bertarung Apakah anda sudah menangkap pencuri itu sekarang? Sen Yan dan Mukai melihat Dan keduanya melihat keganasan tersembunyi di mata yang lain Tidak, Mukai berkata Pil sembilan jarum yang sempurna sangat penting Jika kita tidak dapat menemukannya Kita akan dihukum berat oleh pemiliknya Jadi, saya berharap Kin Ming akan bekerja sama dengan anda dan biarkan kami mencari Oh, melihat Mukai, Kin Ming berkata dengan aneh Apakah kamu sudah mencarinya? Kami telah mencari tempat lain Tetapi kami tidak mencari ruang alkimia Saya harap anda akan bekerja sama Sekarang langkah ini telah tercapai Sen Yan juga tidak berusaha dan berkata dengan keras Mendengar ini, Kin Ming menyipitkan matanya ke dalam garis Kamu ingin mencari kamar alkimia saya? Ini penting, tolong penuhi Kata Mukai lantang Kin Ming berkata dengan ringan Apakah patriark anda tahu? Ini, keduanya ragu-ragu Pencuri itu memasuki kediamanmu Kami baru saja mencarinya lagi Ada apa dengan kepala desa kami? Mukai berkata dengan marah Dengan wajah tegas Momentum Sen Yan dirilis Mungkinkah anda memiliki hantu di hati anda? Haha, Kin Ming membiarkan pintu keluar dan tersenyum ringan Kamu bisa mencari Tampaknya kedua orang ini bertindak secara pribadi Patriark mereka bahkan tidak tahu Dua orang bijak bela diri dari dua keluarga sangat berharga Di antara lima orang bijak bela diri Pasti ada sesepuh Tetapi sesepuh ini tidak sekuat dua orang tua agung Jadi bukan giliran mereka untuk berbicara Melihat gerakan Kin Ming Sen Yan dan Mukai sangat gembira Apa yang mereka lakukan sekarang adalah Menguji Kin Ming selangkah demi selangkah Jika Kin Ming berhati keras di awal dan mengungkapkan kartu holnya Mereka dapat meminta maaf dan menarik diri kapan saja Hanya ketika pencuri memasuki Manor Mereka kehilangan banyak sembilan tahap pils sempurna yang berharga Dan kemudian mereka bingung Kemudian meminta maaf dengan kesopanan yang berat Dan meminimalkan dampak dari kejadian ini Yang pasti akan membuat Kin Ming merasa nyaman Sekarang tampaknya tidak perlu menggunakan tangan belakang Persiapan Kin Ming tidak memiliki latar belakang sama sekali Dan bahkan menelan penghinaan mencari ruang alkimia jelas Mereka dapat melakukannya dengan aman Kamu masuk dan cari aku Sen Yan melambaikan tangannya Dan dua dari lima petapa bela diri keluar Melalui pintu yang dikeluarkan Kin Ming Dan memasuki ruang alkimia Tidak ada apa-apa di ruang alkimia Bahkan tungku alkimia Dan Kin Ming telah mengumpulkan Lingzi dan ramuannya Kedua Wu Seng itu masuk dan berputar-putar Dan melemparkan bangku kursi lagi Mereka ingin menjatuhkan sesuatu yang berharga Tapi selain kasur Hanya tersisa empat dinding Apakah Anda mengambil kasur di tanah Dan membuangnya lagi Sambil menggelengkan kepalanya Kedua petapa bela diri itu berjalan keluar Dan berdiri di depan pintu Kin Ming berkata di belakang punggungnya Elder, saya belum menemukannya Karena Anda belum menemukannya Anda baik-baik saja Silakan pergi atau cari di tempat lain Saya lelah dan ingin istirahat Kin Ming memandang Shen Yan dan Mukai Tidak sombong atau sombong Para pelayan dari Kin Family Manor Juga dapat melihat bahwa Kin Ming tidak memiliki latar belakang Seperti yang mereka pikirkan Dan sekarang dia terengah-engah karena tekanan dari kedua tetua Mereka tidak berani keluar Melihat perkembangan Ruang alkimia sudah digeledah Tapi kamu dan ruang latihan belum digeledah Jadi tolong buat lebih mudah Shen dengan khusyuk melengkungkan tangannya Tanpa ekspresi di wajahnya Baik ruang alkimia dan ruang latihan dijaga oleh formasi Jadi Kin Ming setuju bahwa akan lebih mudah bagi mereka untuk masuk Namun mereka memiliki tujuh ahli bela diri dalam susunan terbatas Dan mereka akan mampu menerobos serangan keras Mengikuti kata-kata yang ketat Dua orang bijak bela diri di pintu masuk ruang alkimia Dan tiga orang bijak bela diri di depan Kin Ming Secara bersamaan melepaskan momentum mereka dan menekan ke arah Kin Ming Lima orang bijak bela diri mengelilinginya Dan dua orang tua adalah orang bijak Wu Kin Ming tampaknya tidak punya pilihan selain bekerja sama Selama Kin Ming bekerja sama Strik dan Mu akan memiliki seratus cara untuk menempatkan kejahatan pencuri pada Kin Ming Satu hal lagi, bagaimana jika tidak ada biaya Selama dia tertangkap, dakwaan bisa ditiadakan Kamu bergegas ke Manor saya dan mengacaukan Manor Kamu menggeledah kamar alkimia saya dan menggeledah tubuh saya Suara Kin Ming penuh amarah Mukai berbisik kepada Sen dengan sungguh-sungguh Elder Yan, ini belum pagi dan ada banyak mimpi di malam hari Jadi mari kita turunkan Kin Ming dulu Jika keluarga lain datang, kami akan pasif Keluarga lain, huh Wajah Buram menunjukkan jijik, sekelompok bandit pemberani Keluarga-keluarga itu sudah lama ingin melakukannya Tetapi mereka tidak berani melakukannya Mereka datang dan melihat kami bekerja di sini Berani menghentikannya Mereka memiliki tujuh orang bijak bela diri Dan jika pasukan kecil itu berani melakukan sesuatu Dia akan langsung menghancurkan kekuatan itu Jangan lupakan Patriark dan keluarga Wang Mukai mengingatkan Ekspresi Sen Yan berubah ketika dia mendengar Patriark dan keluarga Wang Meski mereka mengatakan hal yang sama dalam keluarga Hal ini hanya bisa dilakukan bila tidak ada kepala keluarga Keduanya mengumpulkan tujuh orang bijak bela diri Tetapi salah satunya adalah martial science Selain mendengarkan perintah mereka Mereka juga mendengarkan perintah Patriark Selain itu, sekarang kekuatan keluarga mereka telah meningkat pesat Dan kekuatan di tangan leluhur mereka masing-masing lebih dari tujuh orang bijak bela diri Jika leluhur datang untuk menghentikan mereka Mereka hanya dapat mematuhi perintah Kecuali mereka ingin memberontak melawan keluarga Sekarang kekuatan dan reputasi mereka tidak cukup untuk memberontak Pemberontakan hanyalah jalan buntu Kecuali mereka mendapatkan sejumlah besar pil sembilan tingkat yang sempurna Atau bahkan saluran untuk pil sembilan tingkat yang sempurna Ketika saatnya tiba Mereka akan mengangkat tangan mereka Dan di bawah keuntungan Posisi Patriark akan mudah dijangkau Pemilik keluarga takut bertemu dengan mereka Tetapi keluarga Wang Mereka takut Keluarga Bisen keluarga Wang dan keluarga Mu hanya kuat tapi tidak lemah Terutama Wang Zen Wei Yang menginginkan kekuatan dan kekuatan Sarana dan sarana Kin Ming Saya menyarankan Anda untuk bekerja sama dengan patuh Tetapi jangan membuat saya malu Mukai Melambai Dan lima prajurit berjalan menuju Kin Ming selangkah demi selangkah Berani sekali Teriak Kin Ming Kenapa kita tidak berani Wajah Sen yang galak Aku hanya ingin menemukan pil sembilan tingkat sempurna yang dicuri Kamu tidak bekerja sama seperti ini Itu pasti karena ada hantu di hatimu Ngomong-ngomong Jika dia tidak memilikinya Mungkin pada wanita cantik itu Sepertinya disebut Kin Wu Ya Itu disebut Kin Wu Mendengar ini Mata mukai semimi berputar dan tersenyum Kin Ming ingin menggeledah tubuhnya Dan istrinya mungkin juga menyembunyikan pilnya Saya pikir dia juga harus mencari Yah, aku akan bekerja lebih keras dan mencari Kin Wu sendiri Siapa yang menyuruhku menjadi tetua keluargamu Mereka yang bisa berbuat lebih banyak Berani sekali Kin Ming berteriak Dengan tatapan mematikan di matanya Menutupi mukai Tiba-tiba Mukai merasa kedinginan dan menatap langit yang penuh bintang Ada apa? Apakah saya sakit? Atau apakah ada bahaya tersembunyi di dekat sini? Setelah menggelengkan kepalanya Mukai berhenti memikirkannya Sekarang tidak peduli apa bahayanya Dia sudah mencapai titik ini Dan tidak mungkin untuk berhenti Lakukan Dengan tegas melambaikan tangannya Untuk minuman keras Kin Ming Dia tidak peduli sama sekali Kebanyakan orang di dunia ini adalah orang-orang yang tidak mampu Berteriak-teriak parau Atau menangis minta ampun Tidak ada gunanya dan tidak pantas disayangi Dia terlalu banyak mendengar suara ini Ketika Lima Wu Seng mendengar kata-kata tegas Tubuh mereka penuh dengan kekuatan Memegang senjata dan berjalan menuju Kin Ming Kelima momentum tersebut saling terkait Di persimpangan momentum Tindakan Kin Ming akan memicu serangan kekerasan Melihat Kin Ming yang tidak bergerak Mereka berlima penuh kegembiraan dan penghinaan Sebelum mereka datang Mereka khawatir Mereka tidak berpikir bahwa Kin Ming Hanyalah udang berkaki lunak dan tidak ada kekuatan di belakangnya Mereka tidak khawatir apa-apa Alasan mengapa mereka mematuhi perintah tetua Sen Yan dan Mukai Dan berpartisipasi dalam rencana untuk mengikat Kin Ming Agar makmur dan kaya Yang paling penting adalah ada sesepuh besar dari keluarganya masing-masing di depan mereka Dan mereka tidak perlu mengambil risiko sama sekali Jika terjadi sesuatu Itu adalah tetua besar yang bertanggung jawab Mereka hanya menuruti perintah tetua Sekarang tampaknya Kin Ming tidak memiliki kekuatan untuk digunakan sama sekali Dan mereka akan segera berhasil Sangat bagus Melihat Kin Ming tidak bergerak Dia sepertinya telah menerima takdirnya Dan kecemasan Mukai berangsur-angsur menghilang Berhenti Semburan teriakan terdengar dari luar Manor Dan seorang lelaki tua Dengan sepuluh prajurit yang luar biasa Terbang dari kejauhan Mendengar suaranya Wajah kelima Wu Seng, Sen Yan dan Mukai berubah drastis Ini adalah suara Wang Zhenwei Kepala keluarga Wang Itu adalah suara yang paling tidak ingin mereka dengar sekarang Kenapa dia datang begitu cepat Bagaimana dia bisa mendapatkan berita lebih awal Sen Yan bingung Rencana ini disiapkan untuk sementara olehnya Dan itu juga untuk penyelenggara sementara Bahkan jika keluarga Wang memiliki mata-mata di sisinya Seharusnya tidak Dapatkan saja beritanya Mungkinkah Mukai mengungkapkan berita itu Menatap tajam ke arah Mukai Tapi dia melihat tatapan curiga Mukai Dia juga sepertinya curiga bahwa dia telah membocorkan informasi Ada apa denganmu? Kenapa kalian semua ada di rumah boskin? Tidak tahu bahwa kastil Moriki tidak diperbolehkan menggunakan kekerasan Belum lagi ini adalah kediaman Kin Ming Terbang di depan Sen Yan dan Mukai Tertuduh Wang Zen Wei Jika Anda tidak memberikan penjelasan sekarang Sebagai pengelola aturan kastil Morimi Saya akan membersihkan kastil Morimi hari ini Aturan Sen Muceng Dengan tegas mengepalkan tinjunya Dia menjadi marah ketika Wang Zen Wei menyebut Mori Muceng di mulutnya Kota Morim baru saja dibangun Dan rumah Mori dan Mu sudah habis Dan Wang memanfaatkan kekosongan untuk masuk Ini memungkinkan kekuatan kota Morimi dibagi menjadi tiga Wang Zen Wei adalah seorang perampok Kapan aturan kastil Morim Ki membutuhkan perampok untuk dipelihara? Sejumlah besar pil sembilan tingkat yang sempurna dari keluarga kami Dan keluarga Sen telah dicuri Dan orang-orang di bawah mereka melihat pencuri itu Berlari ke kediaman keluarga Kin dan menghilang Kami mengikuti sepanjang jalan Hanya ingin mencari Dan tidak ingin menggunakan kekerasan Mukai memberikan tangannya pada Wang Zen Wei dan tersenyum Oh, Wang Zen Wei berkata Pencurian pil sembilan pin yang sempurna memang merupakan peristiwa besar Lalu, apakah Anda menemukannya? Tidak Mukai berkata Karena itulah kita harus mencari kemana-mana Wang Zen Wei melihat ke arah Kin Family Manor yang berantakan Dan berkata dengan ekspresi mengejek So-so mencari Kin Ming Manor seperti ini Bukan karena bawahannya kasar semua Tapi karena mereka kehilangan pil yang sempurna Mereka tidak sabar Jadi mereka tidak melakukannya dengan baik Mukai tersenyum Kami akan membantu segera bersih-bersih Baiklah, kalian jangan bersih-bersih Cepat pergi Wang Zen Wei melambaikan tangannya Tapi, tapi pil sembilan tingkat keluarga kita yang sempurna belum ditemukan Kita tidak bisa menjelaskannya kepada Patriar Mengapa Anda tidak membawa Kin Ming kembali kepada kami dan bertanya Jangan khawatir, kami akan menyajikannya dengan nikmat Selama kami bertanya di mana pencuri meletakkan pilnya Kami akan mengirim Kin Ming kembali dan membayar hadiah yang berat Sekarang Wang Zen Wei ada di sini Pasti tidak nyaman untuk melakukan sesuatu Jika Kin Ming bisa dibawa keluar Berita tentang pil yang sempurna tidak akan mudah untuk ditanyakan Bawa pergi Kin Ming Mata Wang Zen Wei penuh penghinaan Kin Ming adalah tamu terhormat kota Morim Bagaimana Anda bisa mengambilnya Itu, Mukai terjerat dalam hatinya dan ingin merebut Kin Ming dengan putus asa Tapi dia melihat Wang Zen Wei dan sepuluh petapa bela diri di belakangnya Dan keberaniannya hilang di dalam hatinya Bagaimanapun, dia dan Shen Yan hanyalah aliansi Bukan satu hati Dan jumlah Wu Seng sedikit lebih sedikit dari pihak lain Mereka benar-benar harus bekerja keras Mereka dikalahkan Ayo kita lakukan Wang Zen Wei menyarankan Kin Ming Manor tidak mengizinkan siapapun untuk masuk sampai masalah itu diselidiki Selama periode ini Sebelas orang bijak bela diri kami akan melindungi keamanan Kin Ming Sepanjang waktu untuk mencegah bandit dan pencuri acak dari serangan menyelinap Bagaimanapun, rumah Shen dan Wu Anda dicuri Dan Kin Ming juga perlu memperkuat penjaga di sini Selama ini, saya juga akan membantu Anda menyelidiki pil yang hilang di keluarga Anda Anda juga bisa menyelidiki diri sendiri Nah, kamu bisa kembali sekarang Wang Zen Wei melambaikan tangannya dengan jijik dan berkata dengan keras Dengan mendengus dingin, Shen Mu menatap Wang Zen Wei dan melihat lebih dalam Wang Zen Wei, jiang benar-benar semakin tua dan panas Aku telah melihatnya Ayo pergi Setelah selesai berbicara, Shen Yan membawa orang-orang yang melayang ke langit dan terbang menuju kejauhan Melihat Shen Mu telah pergi, Mukai tentu tidak akan tinggal di sini untuk menghadapi Wang Zen Wei Tetapi juga pergi bersama seseorang Seorang prajurit terbang di langit kota hutan Dan aturan kota hutan yang tidak diizinkan terbang menjadi sia-sia Setelah semua orang pergi, Wang Zen Wei melengkungkan tangannya ke arah Kin Ming dan berkata Kin Ming, kota murimu tidak damai selama ini Demi keselamatan Anda dan untuk menghilangkan kecurigaan Anda Silakan tinggal di ruang alkimia untuk sementara waktu Jangan khawatir, aku akan mengirim seseorang untuk melayanimu selama ini Adapun Kin Wu, saya juga akan mengirim seseorang untuk melindunginya Jadi jangan khawatir Kin Wu adalah wanita Kin Ming dan itu bukan rahasia di seluruh istana Memisahkan Kin Wu dari Kin Ming Jika dia benar-benar tidak bisa menanyakan rahasia Kin Ming Dia juga bisa menggunakan Kin Wu sebagai terobosan Kin Ming mencibir di dalam hatinya Dan berkata dengan sopan Di Kin Ming berikutnya, bolehkah saya bertanya apakah Anda? Wang Family Patriarch, Wang Zen Wei, lihat untuk waktu yang lama Wang Zen Wei memperkenalkan Kin Ming mengangguk, mendongak untuk waktu yang lama Saya akan mohon di sini Saya benar-benar tidak mencuri pil yang sempurna dari keluarga Zen dan keluargamu Saya sendiri yang menjual pil yang sempurna, bagaimana saya bisa mencurinya? Selain itu, kalian semua tahu bahwa aku tidak mengenal kota Morimu Dan aku bahkan tidak tahu di mana keluarga Mori dan rumah keluargamu berada Jadi bagaimana aku bisa mencurinya? Anda harus membuktikan bahwa saya tidak bersalah Setelah berbicara, Kin Ming memandang Wang Family Patriarch dengan harapan Jangan khawatir, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda dapat yakin Hanya saja, bagaimanapun, kota Zenmu adalah dunia keluarga Zen dan keluargamu Dan mereka telah kehilangan banyak pil berharga Aku tidak bisa menghentikan beberapa hal Kin Ming memberikan pandangan lega Dan Wang Zen Wei tersenyum Ejekan di matanya terkubur dalam-dalam tanpa jejak Maka semuanya terserah Patriarch Wang Kin Ming melangkah mundur Memasuki pintu ruang alkimia Dan menutup pintu Huh, melihat ke ruang alkimia yang terbatas Wang Zen Wei mendengus di dalam hatinya Kata-kata yang merendahkan Memberi isyarat Dan lima orang bijak bela diri terpisah di belakangnya Dan mengepung seluruh ruang alkimia Meninggalkan ruang alkimia Dia pergi ke kamar yang luas di Manor Dan petapa bela diri lainnya di belakangnya mengikutinya dari dekat Patriarch, apa yang dilakukan para pelayan itu? Wang Zhao hanya berjarak setengah langkah dari Wang Zen Wei Melihat bahwa dia ada di sekitar Wang Zhao bertanya Duduk di kasur di kamar Wang Zen Wei menutup matanya Dan berkata dengan ringan Bunuh Tangani Ya, di antara lima pertapa bela diri Seorang pria paruh baya dipisahkan Membuka pintu dan berjalan keluar Mereka telah mengharapkan nasib para pelayan ini sejak lama Dan sekarang mereka hanyalah pertanyaan rutin Ini adalah masalah yang sangat penting Dan tidak ada kecelakaan yang tertinggal Pria yang lembut Yang membuatku khawatir untuk waktu yang lama Jika kita tahu itu Kita seharusnya mengikatnya Mungkin pil yang sempurna selama dua tahun terakhir Akan diambil oleh keluarga Wang kita sendiri Tidak ada yang lain di keluarga ini Untuk kekuatan keluarga Wang kami harus sangat ditingkatkan Dan kami dapat dengan mudah menempati kota hutan Wang Zhao menuangkan teh ke Wang Zhenwei dan bergumam Setelah menerima teh Wang Zhenwei menyesap dan berkata dengan ringan Lebih baik aman saat Anda melakukan sesuatu Ketika Qin Ming pertama kali datang ke kota Shenmu Kami tidak tahu bahwa dia akan memiliki begitu banyak pil obat Sembilan tingkat yang sempurna Yang memasuk semua kekuatan di kota Shenmu selama dua tahun Satu hal lagi Kita tidak dapat menemukan kesempatan untuk melakukannya Tidak ada yang akan melakukannya lebih dulu Jadi bagaimana kita bisa membunuh seseorang dengan pisau Sekarang kami telah mengikat Qin Ming Tetapi pot itu milik tetua keluarga Shen dan keluargamu Dan Qin Ming hanya akan membenci mereka ketika dia membenci mereka Sebaliknya, Qin Ming masih akan menghargai kita Jika semuanya berjalan lancar Kita bisa dengan mudah mengetahui keberadaan pil sembilan pin yang sempurna Jika tidak berjalan dengan baik Kita tidak akan kalah Tapi hubungan dengan Qin Ming akan menjadi lebih baik Mendengar ini, Wang Zhao mengacungkan jempol Strategi tuannya masih tinggi Selama kita tidak maju dan bertindak di bawah panji keluarga Shen dan keluargamu Yang terjadi adalah keluarga Shen dan keluargamu Dan itu baik untuk keluarga Wang saya Tidak peduli apapun, tidak ada resiko Yang lainnya tertawa Jangan terlalu senang Pil yang sempurna belum datang Dan kecelakaan bisa saja terjadi kapan saja Wang Zhenwei mengingatkan Ya, pemilik keluarga mendapatkan hal yang benar Wang Zhao dan yang lainnya segera mengurangi senyuman mereka Jangan menganggap rencana ini mulus Faktanya, masih ada kekurangan besar Wang Zhenwei membuka matanya dan berkata perlahan Mereka berlima tercengang Wang Zhao bertanya Patriark, di mana ada kekurangan dalam strategi yang begitu baik? Patriark khawatir Sambil menggelengkan kepalanya Wang Zhenwei berkata Cacat terbesar terletak pada Qin Ming Semua yang kami lakukan adalah untuk dilihat Qin Ming Jika dia tidak dibodohi Strategi kami tidak ada gunanya Patriark, kamu terlalu khawatir Wang Zhao berkata dengan jijik Bukankah kita bertemu Qin Ming sekarang? Dia benar-benar dalam kegelapan sekarang Berpikir bahwa para tetua keluarga Shen dan keluarga mu benar-benar mencari pil sempurna yang dicuri Bahkan jika dia melihat kekurangan keluarga Shen dan tetua keluarga mu Dia tidak akan mengira bahwa semua ini direncanakan oleh keluarga Wang saya Dan keluarga Shen dan keluarga mu hanyalah bidak catur kedua Wang Zhenwei mengangguk Memang benar Tapi jika Qin Ming adalah rubah tua yang memiliki sejarah panjang dan pandai menyamar Maka semua strategi kita akan gagal Bagaimana mungkin? Wang Zhao berkata dengan cemas Saya tidak melihat penampilan Qin Ming sekarang Dan mata yang tidak meragukannya sama sekali Ini memperlakukan kita sebagai penyelamat Apalagi dia baru berumur sekitar 30 tahun Bagaimana dia bisa menjadi rubah tua? Saya pikir dia cukup beruntung mendapatkan begitu banyak pil 9 pin yang sempurna Atau ada saluran untuk pil yang sempurna Orang bijak bela diri lainnya mengangguk setuju Mereka juga melihat Qin Ming sekarang dan tidak berpikir dia tampak seperti rubah tua Saya harap begitu Saat dia berkata Wang Zhenwei mengerutkan kening Kamu melihat jauh lebih sedikit orang daripada saya Apakah saya pernah bertemu seseorang dalam hidup saya? Bahkan ada prajurit yang sangat pandai menyamar Mereka biasanya terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan Membuat orang-orang mengendurkan kewaspadaan mereka Hanya menunjukkan taring mereka di bagian akhir Setelah berbicara Wang Zhenwei merasakan jantungnya berdegup kencang Rasa sakit membuatnya mencengkeram dadanya dan wajahnya berkerut Ada apa? Master Sekte Wang Zhao berteriak Bergegas mendekat Para petapa bela diri lainnya juga mengelilingi Wang Zhenwei dengan wajah penuh perhatian Tidak apa-apa Wang Zhenwei melambaikan tangannya Aku sakit Mendengar ini Talenta lain rileks Patriark dulu berkelahi dengan orang-orang dan hatinya tertusuk Itu karena pil penyembuhan 9 tingkat menyelamatkan hidupnya Namun, karena pil 9 tingkat hanya tingkat rendah Itu meninggalkan penyakit gelap Setiap kali ada ketegangan Jantung akan berkontraksi dengan hebat Dan itu akan menyakitkan Mereka adalah orang kepercayaan Patriark Dan mereka memahami cedera Master Sekte Yang lain hanya berpikir bahwa Patriark sudah tua sekarang Dan tidak banyak semangat juang Dan mereka hanya ingin hidup dengan menjaga hutan Oleh karena itu Selama bertahun-tahun Wang Zhenwei Yang dulunya agung dan agung Telah berhenti Saya tidak tahu bahwa suserain itu karena masalah jantung dan takut ditangkap musuh Akan lebih bagus jika saya memiliki pil penyembuhan sempurna 9 tingkat Wang Zhenwei menghela nafas Pil penyembuhan sempurna 9 tingkat sangat berharga Dan pil penyembuhan sempurna 9 tingkat bahkan lebih berharga Pada saat itu Dia belum berkembang Dan tidak ada pil penyembuhan 9 tingkat sempurna di tangannya Dan hanya meninggalkan penyakit yang tersembunyi Sekarang lukanya telah sembuh Meninggalkan luka yang tersembunyi Pil penyembuhan biasa Bahkan pil 9 peringkat yang sempurna Tidak dapat disembuhkan Kecuali jika itu adalah pil sempurna 9 kelas Yang berspesialisasi dalam mengobati penyakit gelap Itu dapat disembuhkan sepenuhnya Namun, pil 9 tingkat sempurna yang berspesialisasi Dalam pengobatan penyakit gelap jarang terjadi di dunia Dan umumnya hanya kaisar yang secara khusus memintanya untuk memperbaikinya Selain itu, hanya kaisar dengan kekuatan yang sangat tinggi Yang dapat memperbaiki nilai sempurna Kali ini mungkin kesempatan Wang Zhenwei diam-diam berpikir bahwa Qin Ming memiliki sejumlah besar pil 9 tingkat yang sempurna Dan sangat mungkin jenis yang benar-benar berharga belum dikeluarkan Karena, berpikir dengan cara lain Jika dia memiliki pil sempurna tingkat 9 dalam jumlah besar Dia hanya akan mengeluarkan pil biasa sebagai ganti batu jiwa Pil yang benar-benar berharga itu harus dihargai dengan hati-hati Master Sekte, Anda tidak perlu gugup Kita semua baru saja bertemu Qin Ming Dia jelas bukan rubah yang licik Rubah mana yang akan membahayakan dirinya sendiri Kamu tahu, kita memiliki 10 petapa bela diri di sini Dan Qin Ming hanyalah petapa bela diri baru Jika kita tiba-tiba bertindak, Qin Ming tidak akan bisa menahannya Pria itu tidak berdiri di bawah tembok bahaya Jika Qin Ming adalah rubah tua, tidak mungkin menempatkan dirinya dalam bahaya Setelah analisis Wang Zhao, dia mengatakan bahwa itu benar dan beralasan Dan beberapa orang menganggukkan kepala Setelah mendengar ini Wang Zhenwei mengangguk dan berkata Ruang kultifasi, sudahkah Anda memperhatikannya? Jangan khawatir Orang-orang kita telah menatap Wang Zhao tersenyum Hanya ada dua wanita dan dua penjaga di ruang pelatihan Kedua wanita itu adalah Wu Seng Tetapi mereka hanyalah seniman bela diri yang baru saja memasuki Wu Seng Dan tidak pandai berkelahi Saya bisa menaklukkan mereka sendirian Sedangkan untuk dua prajurit pria lainnya Aku tidak memiliki informasi mereka Tapi aku tidak akan terlalu kuat jika aku ingin datang Bahkan jika mereka berdua adalah petapa bela diri Kita memiliki sepuluh petapa bela diri Dan kita dapat dengan mudah membersihkannya Apa yang dikatakan Wang Zhao masuk akal dan beralasan Dan Wang Zhenwei mengangguk lega Saya pikir dunia ini benar-benar tidak adil Ketika berbicara tentang dua wanita di ruang pelatihan Wang Zhao marah Saya mendengar bahwa di antara dua wanita itu Ada seorang wanita yang sangat panjang dan sangat cantik Ming terlihat bagus Karena dia cantik dan cantik Kin Ming sangat mencintainya Dan bahkan pil sembilan tingkat yang sempurna diberikan tanpa batas Ini membuatnya menjadi seniman bela diri yang biasa-biasa saja Lupakan, adik perempuannya memiliki bakat yang lebih buruk Dan dia biasanya suka bermain Ini sebenarnya karena pil sembilan tingkat sempurna yang diberikan oleh Kin Ming Dia telah dipromosikan ke seni bela diri Pikirkan betapa kita telah menderita dan menderita ketika kita berkultifasi menjadi martial saint di tempat pertama Mendengar keluhan Wang Zhao, orang bijak bela diri lainnya juga cemburu Haha, Wang Zhenwei tersenyum sambil melihat ekspresi cemburu Tidak ada keadilan di dunia ini Aku mengerti ini sejak awal Begitu seseorang lahir, sumber daya pelatihan sudah siap Dan ada lebih banyak guru terkenal yang membimbing mereka Dan mereka dilindungi oleh penjaga khusus Jalan menuju seni bela diri tidak terhalang hingga seni bela diri Seseorang terlahir sebagai murid, kehilangan ayah dan ibunya Lemah dan sakit, dan sulit untuk bertahan hidup Apalagi berlatih seni bela diri Tapi, aku mengerti kebenaran Manusia bisa menaklukkan langit Betapapun sulitnya, Tuhan akan meninggalkan kehidupan Meskipun saya berasal dari keluarga miskin Bukankah saya telah menjadi martial saint dan telah menyelamatkan bisnis keluarga Nuoda Setelah mendengar kata-kata Wang Zhenwei Wajah beberapa orang membaik Dimana Master Clan hanya orang bijak bela diri Patriark adalah yang terkuat di antara orang bijak Orang bijak bela diri biasa Patriark bisa membunuh dengan satu gerakan Keluarga Mori dan keluargamu sangat kuat Dan mereka bukanlah kekuatan Patriark Dan mereka telah menyerahkan sebagian dari kekuatan kota Mori Wang Zhao berkata sambil tersenyum Melambaikan tangannya Wang Zhenwei berkata Saya bukan yang terkuat Meskipun saya memiliki reputasi di antara para petapa bela diri Dan kekuatan saya tidak buruk Saya jauh dari yang terkuat Patriark, kamu begitu kuat Bukankah kamu yang terkuat? Seru Wang Zhao Wang Zhenwei mengangguk dengan sungguh-sungguh Saya telah melihat orang bijak bela diri yang paling kuat Satu gerakan Hanya satu gerakan Saya kehilangan efektivitas tempur Sangat kuat Teriak beberapa orang Untungnya, tidak banyak seon Dan aku hanya melihatnya sekali Wang Zhenwei dengan sungguh-sungguh berkata Jika kamu bertemu dengan Wu Shengxion Jangan terlalu banyak berpikir Kabur saja Kekuatanmu ada di depan yang terkuat Seperti Wu Zun di depanmu Semut Hati beberapa orang bergetar Dan wajah mereka penuh dengan kerinduan Jangan pikirkan itu Kamu tidak bisa menjadi yang terkuat Melihat ekspresi beberapa orang Wang Zhenwei tahu apa yang mereka pikirkan Dan berkata dengan enteng Aku seperti kamu saat itu Saya bahkan berpikir bahwa orang lain bisa menjadi seniman bela diri terkuat Mengapa saya tidak bisa? Setelah sekian sakit dan bertahan beberapa kali Akhirnya aku bangun Seon adalah seon Itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan kerja keras saja Mendengar bahwa Wang Zhenwei telah kehilangan kepercayaan diri untuk menjadi yang terkuat Beberapa orang melepaskan ilusi mereka Yah Itu semua adalah penyimpangan Wang Zhenwei melambaikan tangannya Kamu harus tahu bahwa meskipun kamu tidak bisa menjadi yang terkuat Kamu tidak bisa menjadi musuh yang terkuat Selama keluarga kita kuat dan mencapai 100 orang bijak bela diri Kita membentuk formasi dan yang terkuat juga harus mundur Sekarang pil sembilan tingkat sempurna Kin Ming adalah kesempatan bagi kita Jika ada aliran pil sempurna yang stabil Apa yang terkuat? Ketika kita dapat terus mengembangkan ahli bela diri dan memiliki berbagai teknik surgawi dan keterampilan spiritual Kita mungkin tidak dapat mengembangkan yang terkuat milik kita sendiri Wang Zhao melangkah maju Mengisi cangkir teh Wang Zhenwei Dan berkata sambil tersenyum Patriar benar Tidak peduli seberapa kuat yang terkuat Itu hanya satu orang Dan tidak ada cara untuk menang melawan kekuatan yang meningkat Jika kita memiliki aliran pil sempurna sembilan kelas Berapa banyak Xeon yang tidak bisa dikembangkan Bahkan mungkin kita bisa melatih Kaisar Wu Pada saat itu Yang terkuat akan menjadi seperti semut Dan mereka akan ditampar sampai mati oleh Kaisar Wu Seperti yang dia katakan Wang Zhao jatuh ke dalam fantasi Berpikir bahwa seorang Kaisar Wu yang kuat muncul dalam keluarga Menempati ratusan kota dan menempati satu sisi Karena dia yang paling tua dalam keluarga Istri dan selirnya berkelompok Dan dia memiliki ribuan pembantu Ahem Wang Zhenwei menyelah fantasi tidak realistis Wang Zhao Yang paling penting sekarang adalah mencari tahu pil sempurna Kim Ming Apakah dia secara tidak sengaja memperoleh pil sembilan pin yang sempurna Masih ada saluran khusus yang bisa mendapatkan pil sembilan pin dalam jumlah besar Jika Anda secara tidak sengaja mendapatkan sejumlah besar pil tingkat sembilan yang sempurna Maka cari tahu lokasi dari pil tersebut dan ambillah Jika ada saluran, kita harus mencari tahu apakah kita bisa merebut saluran dari Kim Ming Jangan khawatir, Patriark, ini semua sudah direncanakan sebelumnya Dan Zhang pasti bisa menanganinya Kata Wang Zhao Saya harus sangat aman Dan Anda harus mengendalikannya dengan baik dan tidak membuat kesalahan apapun Wang Zhenwei berkata dengan sungguh-sungguh Ini terkait dengan kemuliaan masa depan keluarga kita Ini tentang apakah penyakit gelapku bisa disembuhkan Selain itu, sekarang kota Morim tidak dapat diandalkan seperti yang kita duga Kita kehabisan waktu Patriark keluarga Mori dan Patriark keluarga Mu pasti akan turun tangan ketika mereka mendapatkan berita Itu adalah Patriark, kami pasti akan mempercepat prosesnya Dan kami akan menyelesaikan beberapa hal sebelum plan Shen dan Mu bereaksi Wang Zhao meyakinkan Keluarga Shen dan keluarga Mu adalah keluarga yang terpisah Mereka tidak takut sama sekali Namun, hubungan antara keluarga Shen dan keluarga Mu sangat baik Dan setiap generasi dari kedua keluarga tersebut memiliki banyak orang yang menikah Jika kedua keluarga bersatu dan melawan mereka Mereka tidak akan bisa makan Tentunya demi kestabilan kota Morimu Dan agar tidak melukai kedua belah pihak Biarlah kekuatan lain yang memanfaatkan Biasanya mereka menahan diri Sudah hampir waktunya sekarang Orang-orang kita bisa diberangkatkan Melihat ke langit, Wang Zhenwei berkata dengan ringan Kalau begitu aku akan keluar Wang Zhao membungkuh dan meninggalkan ruangan Wu Seng lainnya juga mengikuti Wang Zhao Saya harap semuanya berjalan dengan baik Melihat sinar bulan di langit Wang Zhenwei berdoa secara rahasia Faktanya, dia tidak setenang di permukaan Dan manfaatnya kali ini terlalu besar Ini adalah pil sembilan tingkat sempurna yang tak terhitung jumlahnya Bahkan mungkin menjadi saluran untuk pil yang sempurna Memikirkan aliran pil obat sempurna yang tak ada habisnya Hati Wang Zhenwei berubah menjadi gelombang besar Ups, jantungnya bergetar lagi Tenanglah, tenanglah Berusaha menahan detak jantungnya Detak jantung Wang Zhenwei perlahan menjadi lancar dan tidak lagi kesemutan Di sudut terpencil Manor Tidak ada orang di sekitarnya Hanya Wang Zhao yang berdiri di bawah langit malam yang sungi Di kejauhan Dua prajurit terbang dari kejauhan Dan keduanya berteriak hitam Pak Tua Zeng Tua Wang Zhao berteriak sambil tersenyum saat melihat kedua pria berbaju hitam itu Wang Zhao Apakah semuanya berjalan dengan baik? Tanya orang Tua Sen yang berdiri di sebelah kiri Segalanya berjalan dengan baik Kata Wang Zhao Saya telah memeriksa di sini Tidak ada orang lain selain saya Anda dapat melepas jubah Anda Keduanya mengenakan jubah hitam Dan Wang Zhao takut mereka berpura-pura menjadi orang lain dan perlu diverifikasi Ya, keduanya tidak terkejut Dan dengan ringan menarik jubahnya untuk memperlihatkan dua wajah lama Keduanya sebenarnya adalah dua dari Wu Seng yang dibawa oleh tetua keluarga Sen dan tetua keluarga Mu sekarang Dan mereka masih memegang posisi tetua di keluarga masing-masing Melihat penampilan kedua pria itu Wang Zhao tersenyum dan mengangguk Old Mori, Old Zhang Tolong kalian berdua Keluarga telah memerintahkan bahwa masalah ini penting Silakan keluar Kami selalu mencoba yang terbaik untuk melakukan apa yang diperintahkan Patriar Sen Tua berkata dengan nyaring Kali ini tidak terkecuali Kita harus melakukannya dengan benar Terima kasih untuk keduanya Wang Zhao berkata Jika keadaan berjalan baik kali ini Keduanya dapat kembali ke keluarga Dan mereka tidak perlu menyamar lagi Setelah mendengar ini Kedua lelaki tua itu menunjukkan kegembiraan di wajah mereka Dan mereka bahkan berjanji Jangan khawatir Kami akan keluar semua Oke Wang Zhao tersenyum dan mengangguk Ikutlah denganku Seluruh istana telah ditutup Kamu hanya bisa menemui alkemis Qin Ming dengan mengikutiku Mendengar ini Penatua Shen dan Penatua Zhang langsung memahami keseriusan masalah ini Di bawah kepemimpinan Wang Zhao Keduanya melewati serangkaian penjaga ke pintu alkemis Qin Ming Hal berikutnya Saya mohon Kami semua menjaga di luar Dan jika ada situasi tidak normal Kami akan mendukung kapan saja Wang Zhao membungku kepada Shen dan Zhang Dan berkata dengan suara yang dalam Shen selalu menjadi anggota keluarga Shen Dan hanya agunan Tidak dianggap serius Itu adalah sejumlah besar bantuan obat dari Patriark dan pelatihan yang cermat yang membuatnya menjadi seorang bijak bela diri Dalam proses ini Patriark dan Shen Lao memiliki persahabatan yang dalam antara guru dan murid Dan Zhang Lao adalah pelayan keluargamu Dan telah menjadi pelayan keluargamu selama beberapa generasi Masuk akal untuk mengatakan bahwa orang seperti itu sulit untuk dihasut Saya tidak tahu metode apa yang digunakan Patriark untuk membuatnya setia kepada keluarga Dan bersedia tinggal di keluargamu sebagai agen yang menyamar Memikirkan hal ini Wang Zhao menghela nafas pelan di dalam hatinya Pemiliknya tidak memiliki anak Bahkan kerabat Dia adalah seorang yatim piatu sejak dia masih kecil Dan nama belakang Wang juga miliknya Setiap orang di keluarga tidak memiliki hubungan darah dengan Patriark Tetapi Patriark sangat mementingkan mereka Semua jenis jamu Semua jenis sumber daya Tanpa biaya pelatihan Semua anak dari keluarga sangat setia kepada kepala keluarga Melebihi keluarga Shen dan keluargamu Yang merupakan saudara-saudara dalam keluarga Juga karena persatuan dan daya tarik Patriark Keluarga Shen dan keluargamu tidak ada hubungannya dengan keluarga Wang mereka Selain kekuatan bertarung dan prestise yang sangat kuat Suserain sangat cerdas Juga tidak mudah bagi sang penguasa untuk menjadi seorang petapa bela diri Dari tanpa ayah dan tanpa ibu Dan untuk membangun keluarga Wang Jika tidak ada bakat luar biasa dan karakter yang bijaksana Keluarga Wang akan dihancurkan Jangan mengkhianati kepercayaan dari Patriark kamu Wang Zhao akhirnya berkata Sebelum berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu Berdiri ke arah yang sangat jauh Menatap kedua tetua itu Ayo masuk Kata Shen tua Ya Ayo pergi Zhang Lao mengangguk Melepas jubahnya Dan meletakkan tangannya di cincin luar angkasa Memperlihatkan kostum kayu Patriark Hal yang sama berlaku untuk keluarga Shen Mereka melepas kamuflase mereka Mengenakan kostum orang tua Shen Dan berjalan menuju alkemis Qin Ming bersama Zhang Di dalam master alkimia Qin Ming Lampunya terang Qin Ming duduk di kasur di tengah dengan mata tertutup Setelah diperiksa lebih dekat Ada gelombang kekuatan mental yang memancar dari rongga matanya Dengan cahaya ungu reduk Melihat Zhang Lao dan Shen Lao datang Mata tertutup Qin Ming tiba-tiba terbuka Dia hanya menjelajahi seluruh Manor dengan kekuatan supernatural berbakatnya Dan Patriark keluarga Wang dia lebih fokus untuk bertanya Dia tahu semua kata dan hal yang dilakukan oleh Wangs Patriark dan Wang Zhao Skyyei sangat mudah digunakan Tetapi terlalu sulit untuk ditingkatkan Qin Ming menghela nafas di dalam hatinya Tampaknya mata surgawi harus meningkatkan kekuatannya ketika level roh meningkat Kekuatan sejatinya menerobos dari Kaisar Wu ke Wu Zun Menggunakan bakat tingkat dewa dan kekuatan supernatural Tubuh Dewa Pil dan menerobos Marsial Sein dari Wu Zun Yang semuanya tidak meningkatkan kemampuannya Hanya ketika dia berada di jajaran jiwa ilahi Bakat tipe pertumbuhannya akan meningkatkan kemampuannya Itu bagus, bagaimanapun Jika aku ingin menjadi ahli bela diri Shen Hun harus dipromosikan ke peringkat surgawi Saat itu, kemampuanmu juga akan naik ke atas Dan aku tidak perlu menaikkan levelmu sendirian Setelah menghibur dirinya sendiri Qin Ming tersenyum pahit Roh surgawi sederhana untuk dikatakan Tampaknya hanya satu tingkat di belakang roh duniawinya Tetapi yang ini lebih sulit dari gabungan tingkat sebelumnya Dalam roh Tuhan Dia berbakat, itu sangat sulit Belum lagi dia tidak memiliki bakat untuk pelatihan tubuh Bahkan lebih sulit Sampai sekarang, Qin Ming tidak tahu sama sekali Dia tidak tahu kapan dia bisa menjadi Kaisar Wu Kesulitan apa yang akan dia hadapi Atau bahkan apakah dia bisa menjadi Kaisar Wu Ketika perahu mencapai kepala jembatan Secara alami lurus Saya belum menemui hambatan Kekuatan yang saya tingkatkan melalui kultifasi masih sangat besar Mungkin saya telah berlatih sampai Kaisar Wu Tidak ada hambatan Bah, ada ketukan di pintu Masuk Kata Qin Ming ringan Shen Lao dan Mu Lao membuka pintu dan masuk Mengapa kamu di sini? Qin Ming dengan penasaran bertanya Di mana Patriar Kuang? Bagaimana dia bisa membiarkanmu masuk? Dengan senyuman di wajahnya Pak Shen melangkah maju Saya yang lebih tua dari Shen Saya ingin melacak keberadaan pil sempurna dari keluarga Shen saya Keluarga Shen ku kehilangan banyak pil sempurna Bagaimana mungkin Patriar Kuang berani menghentikan masalah sepenting itu? Sayamu yang lebih tua Yang bertugas menyelidiki hilangnya pil yang sempurna Sebaiknya Anda menjelaskannya dengan jujur Zhang Lao menatap Qin Ming dengan mata galak Huh, kamu kehilangan pilnya Apa bedanya bagiku? Kata Qin Ming setelah melangkah mundur Zhang Lao berkata dengan marah Mengapa itu penting bagi Anda? Pencuri itu tidak melarikan diri Tetapi pergi ke sini sendirian Dia harus dilindungi oleh Qin Ming Anda Bahkan, pencuri itu adalah kamu, Qin Ming Bukan saya, bagaimana saya bisa mencuri pil yang sempurna? Saya menjual semua pil Bagaimana saya bisa mencurinya? Balas Qin Ming keras Kamu tidak perlu berbicara terlalu keras Zhang Lao dengan sengaja menaikkan volumenya Tidak peduli seberapa kerasnya Itu tidak berguna Keluargamu dan keluarga sen kita tidak dapat menemukan obat yang hilang Kita tidak akan melepaskannya Jangan berpikir tentang patriar keluarga Wang yang menyelamatkanmu Keluargamu kami dan keluarga sen sekarang bersatu Apa keluarga Wang itu? Jika dia jujur Dengan satu mata terbuka dan satu mata tertutup Kami akan memperlakukannya sebagai keluarga besar di kota Moriki Jika dia tidak jujur Jangan biarkan dia melihat matahari besok Jangan lupa Kota Morim bernama Sen dan Muceng Kota itu milik keluarga Mori dan keluargamu Bukan keluarga Wang Setelah mendengar ini Wajah Qin Ming jelek Melihat wajah Qin Ming Sen tua diam-diam senang Mengatakan sesuatu yang baik Pencuri telah memasuki istana Anda Kami hanya bisa mendatangi Anda Kami sekarang mencari keberadaan pil yang sempurna Jika tidak, patriar pasti akan menghukum kami dengan berat Kami tidak punya cara Aku berjanji Selama kamu menyerahkan pil yang dicuri itu Kami tidak akan mempermalukanmu Bagaimanapun, Anda telah memberikan banyak kontribusi untuk Morim City dalam dua tahun terakhir Selama kami menyerahkan pil yang dicuri Kami dapat terus berteman tanpa disalahkan Qin Ming mengulangi Saya tidak mencuri pil Mendengar kata-kata Qin Ming Zhang lao marah Kamu tidak mencuri Siapa yang mencurinya Wajah lamanya penuh dengan amarah Dan tangannya melonjak Dengan ekspresi mengerikan yang ingin dia pilih dan makan Hei, Tuan Zhang, tenanglah Melihat emosi Tuan Zhang Tuan Sen segera menangkapnya dan berkata dengan cemas kepada Qin Ming Qin Ming, ini bukan pertanyaan apakah Anda mencuri obatnya Tapi kamu harus mengambil pil yang sempurna Jika kamu tidak mengeluarkannya Patriark akan menyalahkan kita Terutama dia Dia yang bertanggung jawab menjaga gudang Pilnya hilang di tangannya Jika pil itu tidak ditemukan Kemungkinan besar dia akan dieksekusi Jadi, apa yang akan dia lakukan saat dia bersemangat Saya tidak tahu Qin Ming, jika kau tidak membiarkanku hidup Aku akan mati bersamamu Zhang Lao memasang wajah muram Aku cukup tua untuk hidup Aku tidak bisa menemukan obat yang hilang Aku tidak punya wajah untuk bertemu orang Aku lebih baik mati Petik 2 Aku, aku, benar-benar tidak mencuri pilnya Melihat penampilan Zhang yang galak Qin Ming tampak ketakutan Dan dia tidak bisa menahan diri Sampai dia mencapai sudut Tidak bisa mundur Melihat penampilan ketakutan Qin Ming Zhang Lao dan Shen Lao sangat bersemangat Ini akan berhasil Selama kamu menggertak Qin Ming dan membuatnya takut Dia tidak akan mengatakan apapun pada saat itu Dan dia akan menjawab apapun yang kamu minta Selama Anda menanyakan saluran pil Mereka akan menyelesaikan tugas dan memberikan kontribusi besar Penatua Shen tahu bahwa sekarang Qin Ming pasti sangat ketakutan di dalam hatinya Dan panasnya hampir berakhir Sekarang saatnya dia bermain Setelah berdehem Tuan Shen memandang Qin Ming perlahan dan berkata Qin Ming Kami juga malu Jika kami tidak dapat menemukan obatnya Patriark akan menghukum kami dengan berat Saya memiliki yang tua dan yang muda Dan saya tidak dapat menahan liku-liku Tidak seperti Anda Saya tidak memiliki dukungan baik yang tua maupun yang muda Batu jiwa yang diperoleh dari penjualan obat yang sempurna tidak dapat digunakan Dan Anda dapat hidup dengan cerdas Selamat bersenang-senang Zhang Tua sangat tua Dan dia tidak akan kehilangan uang bahkan jika dia meninggal Tapi Qin Ming Kamu masih muda dan kamu memiliki wanita cantik Seberapa salahkah mati Selama Anda meminum pil yang sempurna Anda akan aman Dan Anda akan dapat segera melihat wanita Anda Kami sudah sangat mengkhawatirkan wajahmu Kami belum pindah sama sekali Dan wanitamu masih baik-baik saja Tapi kamu harus tahu bahwa kesabaran kita terbatas Jika terjadi sesuatu maka jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu Qin Ming tampak panik Tapi, tapi saya tidak memiliki obat yang sempurna lagi Saya telah menjual semua obat saya yang sempurna kepada Anda Tetua dan Shen saling memandang dan melihat kegembiraan di mata satu sama lain Shen dengan paksa menekan jantung yang berdetak kencang dan bertanya Tidak masalah jika Anda tidak memiliki obat yang sempurna Kami sangat tua Kami telah mengumpulkan banyak batu jiwa Selama Anda memberi kami metode untuk mendapatkan pil yang sempurna Kami akan membayarnya dari kantong kami sendiri dan mengisi lubang ini untuk keluarga Apakah Anda akhirnya menyatakan niat Anda? Setelah berkeliling lingkaran besar dan berbicara omong kosong untuk waktu yang lama Qin Ming menjadi sedikit tidak sabar Hei hei, akhirnya kamu menunjukkan wajah serakahmu Sudut mulutnya terangkat dan dia mencibir Saat keduanya mendengar ini, hati mereka panik Wajah Oot Zhang keras kepala Dan momentumnya terselubung ke arah Qin Ming Kamu, apa, apa Kamu mau mati Shen tua juga mengubah ekspresinya Qin Ming, saya melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri Jika Anda tidak menghargainya Anda masih memfitnah saya, Anda Qin Ming menatap Shenmu dengan pandangan jijik Salah satu dari kalian menyanyikan wajah merah dan yang lainnya menyanyikan wajah putih Bukankah itu hanya untuk saluran pil sembilan tingkat kesempurnaan saya? Perlu aku merendahkan Kamu, apakah kamu melihatnya? Shen tua menunjuk ke arah Qin Ming dengan ekspresi terkejut di wajahnya Apakah kamu hanya berpura-pura? Aku hanya ingin melihat bagaimana kemampuan aktingmu Qin Ming menggelengkan kepalanya dengan mengejek Kemampuan aktingmu sangat buruk Benar-benar tidak baik Wang Zhenwei memintamu untuk datang dan berakting dalam adegan ini Aku benar-benar menemukan orang yang salah Hati keduanya terkejut Dan Qin Ming melihat segala sesuatu di matanya Penyamaran mereka telah terkoyak Bagaimana Anda tahu bahwa kami dari keluarga Wang? Tanya Shen tua Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak menunjukkan kekurangan Bagaimana Qin Ming melihatnya? Qin Ming berkata dengan acuh tak acuh Trik tiga tahun semacam ini bisa dipahami oleh anak berusia tiga tahun Bagaimana itu bisa berhasil pada saya? Jika bukan karena mata langit Sejujurnya, dia benar-benar tidak tahu bahwa keduanya berasal dari keluarga Wang Setidaknya, dia tidak akan menyangka bahwa semua ini diatur oleh Wang Zhenwei Permainan Wang Zhenwei benar-benar mulus Baru saja tetua keluarga Shen dan keluarga Mu membawa mereka berdua Dan sekarang mereka muncul di sini untuk menginterogasi diri mereka sendiri Kebanyakan orang benar-benar tidak berpikir bahwa mereka berdua sebenarnya adalah orang-orang Wang Zhenwei Lagi pula, etos Wang Zhenwei saat ini adalah menenangkan segalanya dan bukan giat Pertama, keluarga Shen dan keluarga Mu datang dengan banyak orang untuk menangkap pencuri Dan kemudian kedua tetua datang untuk menginterogasi Dari awal sampai akhir, Wang Zhenwei hanya berusaha untuk menghentikan keluarga Shen dan tetua keluarga Mu dari melakukan kejahatan dan keluar Itu adalah trik bagus bagi belalang untuk menangkap Jangkrik dan Oriole Tanpa mata langit, aku akan memperlakukan keluarga Shen dan keluargamu sebagai musuh dan merindukan keluarga Wang Bahkan aku berterima kasih pada Wang Zhenwei Kinming menghela nafas dalam hatinya Wang Zhenwei ini layak menjadi pria yang memulai di Weimo dan mengalahkan keluarga Nuo Dan menggunakan strategi untuk membuat semuanya mulus Apa yang bisa saya lakukan jika saya mengetahuinya? Zhang Lao hanya merobek topeng munafiknya Ada 10 petapa bela diri di sini dan kamu masih bisa membalikkan punggungmu Bahkan jika Anda melihat strategi kami, apa yang dapat Anda lakukan? Semuanya tergantung pada kekuatan Penatua Shen juga mengangguk, wajahnya serius, seluruh tubuhnya mengumpulkan momentum, tubuhnya penuh semangat, dan matanya yang tajam menatap Kinming Beri Anda satu kesempatan terakhir, beri tahu salurannya Jika tidak mati, tidak hanya kamu akan mati, tetapi wanitamu akan mati juga Mencari kematian Kinming penuh dengan aura pembunuh ketika dia mendengar lelaki tua itu berbicara tentang Kinwu Tinjunya mengepal, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhimu Setelah berbicara, Kinming meledak ke arah dada Shenmu dengan tinju tajam Melihat pukulan kuat Kinming, ekspresi Shen Lao menjadi lebih serius Dia merasakan momentum mengerikan ditekan, dan jantungnya berdetak kencang, memberinya peringatan gila Pukulan ini cepat dan mendesak, Zhang Lao ingin membantu, tetapi sudah terlambat, jadi saya hanya bisa melihat Lao Shen mengambil pukulan itu Blokir aku, dia dengan cepat mengeluarkan pisau besar dari cincin luar angkasa dan meletakkannya di dadanya, berharap itu bisa menahan serangan Kinming Huh, Kinming tidak repot-repot mengubah gerakannya, mengepalkan tinjunya, meninjuk ke arah pedangnya Apa? Dengan pisau yang dikempiskan, kedua lengan Shen langsung hancur, dan seluruh orang itu ditekan ke tanah, memercikkan debu Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Bukankah kamu baru saja maju ke Marsial Shen? Zhang tua yang ingin menyerang sangat takut sehingga aura yang sudah berkumpul di tubuhnya hampir menghilang Siapa yang mengatakan bahwa Marsial Shen yang baru saja maju tidak bisa menjadi kuat? Kinming berkata dengan acuh tak acuh, dia adalah seniman bela diri yang memurnikan tubuh dan jiwa Dia mengolah baik tubuh dan jiwa Dia lebih dari dua kali lebih kuat dari petapa bela diri biasa Lupakan saja, jiwanya telah mencapai tingkat bumi, dan kekuatannya melimpah Sebelum Wu Seng, kekuatan jiwanya tidak terkondensasi Meskipun dia kuat, dia akan berurusan dengan seniman bela diri di bawah Wu Seng Itu adalah mimpi yang bodoh untuk berurusan dengan Wu Seng Tapi sekarang dia adalah seniman bela diri yang kuat, dan jiwa ilahi tingkat bumi benar-benar mengerahkan kekuatannya Dan seni bela diri biasa bukanlah musuhnya dalam satu gerakan sama sekali Dua orang bijak seni bela diri sampah tua, dia belum menggunakan semua kekuatannya Satu takut menjadi tidak berdaya, dan yang lainnya telah kehilangan kekuatan tempur Benar-benar membosankan, saya tidak tahu bahwa Wang Zen Wei, yang sebelumnya terkenal, masih memiliki kekuatan Dia telah mempelajari kebijaksanaan Wang Zen Wei, dan dia tidak memiliki pengetahuan tentang kekuatan seni bela diri Saya harap Anda tidak mengecewakan saya Kin Ming mengepalkan tinjungnya, jantungnya melonjak untuk perang Tolong, Zhang Lao tiba-tiba berteriak, berbalik dan berlari keluar pintu Itu sia-sia, Kin Ming menggelengkan kepalanya Sepertinya dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai seorang ahli bela diri Tanpa kesadaran sebagai seorang seniman bela diri Dan hanya akan menakut-nakuti dan menakuti seniman bela diri tingkat rendah Benar-benar boros Orang seperti ini, bahkan jika ia menjadi seorang petapa bela diri Adalah pemborosan dalam petapa bela diri, dan keefektifan bertarungnya mungkin lebih buruk daripada sia-sia Mati, Kin Ming menendang ke arah kepala lelaki tua itu Lelaki tua itu tidak bisa bergerak dan berjuang dengan sia-sia Pada akhirnya, sebuah bola ditendang Darah tumpah di ruang alkimia, dan tubuhnya jatuh ke tanah Setelah membunuh penatua Sen, Kin Ming melangkah sedikit Terbang menuju pintu dengan kecepatan tinggi Dan muncul di depan penatua Zhang Jangan, merasakan nafas di belakangnya Zhang Lao berteriak neri Tanpa ampun, Kin Ming meninju dadanya dengan pukulan Menusuk jantungnya Alkimia di luar Mendengar teriakan Zhang Lao Wu Seng di ruang alkimia terbang di kejauhan Saat dia hendak mendorong pintu dan bergegas masuk Pintu terbuka dan Kin Ming berjalan keluar berlumuran darah Kin Ming, kamu, seorang bijak bela diri membuka mulutnya Dan melihat Kin Ming bermandikan darah, penuh kepintaran Aura di tubuh Kin Ming benar-benar mengejutkan Dia melihat ke dalam pintu dan dua mayat muncul di depannya Di mana Wang Zhenwei, Kin Ming berkata dengan ringan Saat melihat Wu Seng dikelilingi olehnya Di kejauhan, enam sosok terbang dengan kecepatan yang sangat cepat Itu adalah Wang Zhenwei dan Wang Zhao yang terbang bersama empat Marsial Seng lainnya Meski mereka jauh, pikiran mereka selalu memperhatikan tempat ini Wang Zhenwei, kamu akhirnya di sini Melihat Wang Zhenwei jatuh dari langit, Kin Ming berdiri dengan tangan di belakang Patriark, waspadalah terhadap penipuan Melihat Kin Ming yang tenang dan tenang Wang Zhao berdiri di depan Wang Zhenwei dan menghentikannya untuk maju Saya memiliki efektivitas pertempuran terkuat di sini Bahkan jika ada penipuan, saya harus melanjutkan Wang Zhenwei berkata dengan ringan Anda menyingkir, saya belum melihat angin besar dan ombak Ini hanya pemandangan kecil Mendengar ini, Wang Zhao perlahan minggir dan menatap Kin Ming dengan serius Kin Ming terlalu tenang sekarang Dan karena dua mayat tergeletak di genangan darah di ruang alkimia Itu menambah sedikit teror Jika Patriark tidak terluka, dia tidak akan khawatir sama sekali Sekarang cedera suserain baru saja kambuh Jika cedera suserain tiba-tiba berulang dan Kin Ming menyelinap Itu akan buruk Berbalik, Wang Zhao diam-diam melihat semua orang Dan semua orang bijak bela diri yang hadir mengangguk dengan lembut Setiap orang adalah ahli bela diri Wang Biasanya bersama-sama Satu pandangan dapat memahami arti satu sama lain Mereka semua diam-diam bersiap Perlahan mengelilingi Kin Ming Siap menyerang kapan saja Wang Zhenwei, saya baru saja mempelajari strategimu Harus saya katakan, ini masih sedikit luar biasa Ekspresi Kin Ming dipuji, itu hanya dua aktor, itu terlalu boros Orang-orang yang membunuh saya dan menghina mereka tidak bermoral Wang Zhenwei berdiri di seberang Kin Ming dan berkata dengan tenang Kin Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, sialan Orang yang berani mengancam wanitaku sudah mati, termasuk mereka Menatap Kin Ming, mata Wang Zhenwei tajam Orang yang saya pilih mungkin tidak tampil dengan baik Tetapi untuk permainan sederhana seperti itu, seharusnya tidak terlalu buruk Pernahkah Anda melihat kekurangannya di tempat lain? Apa maksudmu? Kin Ming balik bertanya, menyipitkan matanya sedikit Melihat ekspresi Kin Ming, Wang Zhenwei bertanya dengan serius Kamu telah berpura-pura, tetapi kamu sudah tahu itu adalah permainan Kin Ming mengangguk lembut Kenapa? Wang Zhenwei menatap Kin Ming Karena aku ingin melihat siapa musuhnya dan siapa temannya Kata Kin Ming tenang Wang Zhenwei, apakah Anda melihatnya sekarang? Kin Ming mengangguk dan berkata Saya dapat melihat bahwa keluarga Shen, keluargamu, dan keluarga Wang Anda semuanya adalah musuh Oh, Wang Zhenwei tersenyum ringan Keluarga Shen dan keluargamu hanya bisa melakukan hal-hal oleh para tetua Itu tidak mewakili keluarga masing-masing Mungkin keluarga Shen dan keluargamu bukanlah musuh Kin Ming memiliki senyuman di wajahnya, tetapi ada sarkasme di matanya Orang-orang di bawahnya sudah keluar semua, dan Patriark masih dalam kegelapan Aku tidak tahu sama sekali Apakah ini mungkin? Kedua tetua hebat itu mengira mereka pintar, tapi nyatanya semuanya dimainkan di telapak tangan mereka Sungguh menyedihkan dihitung oleh Anda dan masing-masing kepala keluarga sesuka hati Haha, Wang Zhenwei juga memandang rendah orang-orang seperti itu Kin Ming melanjutkan, bahkan jika dua leluhur dari keluarga Shen dan keluargamu benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan oleh dua tetua yang hebat Mereka terlalu bodoh Itu hanya bisa diklasifikasikan sebagai musuh Untuk orang bodoh seperti itu, lebih baik menjadi musuh sebagai teman Aku mengagumimu lebih dari dua leluhur Melihat Wang Family Marsial Sein yang mengelilinginya, wajah Kin Ming penuh dengan penghargaan Hah, Wang Zhenwei sedikit terkejut Kin Ming tersenyum dan berkata Kedua Patriark ini, biarkan para tetua di bawah membuat keributan Duduk di Patriark, dan kendalikan situasi Di permukaan, ini adalah keseimbangan Patriark Ini sebenarnya dua pemborosan Seorang Patriark yang benar-benar mampu tidak akan pernah membiarkan keluarganya jatuh ke dalam kekacauan sipil Tetapi hanya akan menaklukkan semua kekuatan dan menyatukan dunia luar Sama seperti kamu Sejujurnya, Kin Ming masih mengagumi Wang Zhenwei, terutama keutuhan keluarganya Sangat jarang bagi sebuah keluarga dengan mayoritas lawan jenis menjadi begitu bersatu Ini selalu dikejar oleh semua sekte besar Kekuatan keluarga adalah anggota keluarga yang sama Dan di bawah pengaruh darah, mereka cenderung lebih bersatu Tapi ada terlalu sedikit orang dalam keluarga jika selalu ada bakat yang luar biasa Sekali ada kesenjangan bakat, mudah untuk membahayakan keluarga Sekte ini justru sebaliknya Pada umumnya, kecuali Master Sekte Yang lain adalah seniman bela diri dengan nama keluarga asing Dan kohesi mereka tidak kuat Terutama ketika ada beberapa bakat luar biasa Mereka cenderung membuat kekacauan internal sekte menjadi lebih buruk dan menghancurkan seluruh sekte Ini juga alasan mengapa Qin Ming tidak bisa menggabungkan sekte Huayu ke dalam keluarga Qin Meskipun murid-murid dari sekte Huayu sangat setia kepadanya Keluarga Qin adalah sebuah keluarga Dan hanya orang-orang dengan nama belakang Qin dalam keluarga yang dapat mengambil alih kekuasaan Ini tidak adil bagi para murid dari sekte Huayu Tidak ada yang luar biasa Wang Zhenwei berkata dengan ringan Tapi ada sedikit sombong di matanya Sebuah keluarga Nuo udah didirikan dan merebut kekuasaan di kota Shenmu Tetapi dua keluarga Shen dan Mu yang telah menikah bersama tidak punya pilihan selain mengandalkan persatuan Sekarang Anda bisa melihat semuanya Lalu sebarkan dan katakan Saya ingin saluran pil yang sempurna Wang Zhenwei menatap mata Qin Ming Anda memberi saya saluran Atau Anda bergabung dengan keluarga uang saya Pil yang sempurna hanya berikan padaku Jangan khawatir Setelah Anda bergabung dengan keluarga kerajaan saya Saya akan memperlakukan Anda sama dan tidak pernah memperlakukan Anda dengan buruk Wajah Qin Ming penuh dengan senyuman Hal-hal menjadi semakin menarik Tidak ada yang pernah memintanya sebelumnya Bahkan Kaisar Wumo tidak pernah berpikir untuk mendaftarkannya ke Sekte Dewa Beladiri Dia hanya memberikannya Posisi penatua yang mulia membuat keduanya lebih dekat Bersambung dulu ya leluhur Semoga terhibur Sampai jumpa lagi bareng Angker Channel Jangan lupa subscribe, like, dan komen Biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel Terima kasih banyak leluhur Terima kasih telah menonton